Pemerintah Kabupaten Jepara secara terus-menerus meningkatkan infrastruktur di berbagai sektor. Selain itu, pemerintah Kabupaten Jepara juga akan memperbaiki sejumlah akses jalan menuju ke daerah wisata, sehingga diharapkan kunjungan wisatawan akan menilikan. Sebagai daerah yang memiliki banyak tempat wisata, Kabupaten Jepara merupakan wilayah yang potensial, baik dari pantai, kepulauan Karimun Jawa, wisata bawah air, dataran tinggi, hingga desa-desa wisata akan menarik para wisatawan baik lokal maupun mancanegada untuk berlibur di Kabupaten Jepara. Salah satu contoh potensi wisata Kabupaten Jepara adalah Pulau Panjang yang jaraknya hanya 2,5 km dari pantai Karimun dan dapat ditempuh menggunakan perahu dengan memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Di Pulau Panjang juga terdapat makam Habib Sheikh Abu Bakar yang merupakan salah satu keturunan dari Sunan Muria. Dan tak ketinggalan, fasilitas penunjang seperti hotel, villa maupun penginapan yang membaur dengan warga, baik yang datang secara backpacker maupun bersama keluarga, semuanya tersedia untuk memudahkan para wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Jepara. Sebagai kabupaten yang didominasi wisata air, Wisata kuliner di Jepara pun didominasi oleh hasil dari olahan laut. Salah satunya adalah Pindang Serani. Makanan ini menggunakan bahan dasar ikan dengan bumbu kuah khusus yang memadukan rasa pedas, asam, dan manis. Selain dari olahan hasil laut, di Kabupaten Jepara juga terdapat berbagai macam kuliner lainnya. Dan para wisatawan tak perlu repot mencari ke berbagai tempat, karena tersedia juga pujasera yang menyediakan berbagai macam jajanan dan makanan khas Kabupaten Jepara. Jepara terkenal sebagai daerah penghasil ukiran kayu yang kualitasnya tak perlu diragukan lagi. Hasil dari berbagai macam ukirannya telah diekspor ke banyak negara. Namun, selain hasil kayu, Jepara juga memiliki berbagai macam kerajinan lainnya, yakni tenun, rotan, dan juga kerajinan kaligrafi. Sebagai contoh, salah satu dari berbagai macam kerajinan selain ukiran yang ada di Kabupaten Jepara, adalah kerajinan tenun yang berada di Desa Wisata Troso. Desa Wisata Troso memiliki keterampilan tenun yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak tahun 1930-an. Berbagai macam kerajinan yang ada di Kabupaten Jepara memiliki nilai jual yang tinggi, baik di kalangan lokal maupun internasional. Hal ini tak lepas dari perang UKM sebagai penunjang utama keberlangsungan kerajinan-kerajinan tersebut. Walaupun lebih terkenal sebagai daerah penghasil ukiran dan wisata air, Jepara juga memiliki wisata kebudayaan. Salah satu contohnya adalah wisata budaya Lomban. Lomban dapat disebut juga dengan sedegah laut. Pelaksanaannya adalah satu minggu setelah Hari Raya Idul Fitri dan dilaksanakan dengan berpusat di Pantai Kartini. Terdapat juga desa wisata pelajan yang memiliki gong perdanaian sebagai daya tariknya. Wisata tani menjadi alternatif wisata baru di Kabupaten Jepara. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah warga, disulap menjadi kebun-kebun yang menarik perhatian bagi wisatawan. Kabupaten Jepara memiliki desa wisata tempur yang terkenal sebagai daerah penghasil kopi. Bahkan cita rasa kopi desa tempur pernah meraih penghargaan sebagai kopi terbaik kedua di Indonesia setelah kopi Toraja. Berikut data pertanian kopi Kabupaten Jepara. Selain itu, terdapat pula desa wisata pelajan yang terkenal sebagai daerah penghasil belimbing yang telah dijalankan secara turun-temurun. Tak hanya dari pertanian sebagai alternatif wisata tani, Kabupaten Jepara sebagai daerah yang memiliki banyak potensi wisata air, juga memiliki keunggulan pada sektor perikanan dan kelautan, seperti tangkapan hasil laut yang melimpah. Hal ini dapat dilihat dari ramainya pelelangan ikan yang terdapat di TPI Ujung Batu Kabupaten Jepara. Selain dari hasil laut, terdapat juga ikan hasil tambat air payau. Yang terhormat, Gubernur Jawa Tengah telah tiba di tempat acara. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Gubernur Jawa Tengah, beserta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Gubernur Jawa Tengah, serta saya mengaturkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara Musril Bang Will dengan tema peningkatan kejayaan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya sains sumber daya manusia, wilayah pengembangan Wanakaruti Banglor dimulai. Hadirin yang kami hormati Untuk mengawali rangkaian acara ini Mari kita mulai bersama dengan baca basmalah Bagi yang beragama Islam Dan bagi yang beragama selain Islam Kami persilakan berdoa menurut keyakinan masing-masing Bagi yang beragama Islam kami hantarkan Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya hadirin dimohon berdiri Menyanyikan bersama laku kebangsaan Indonesia Raya Menyanyikan bersama laku kebangsaan Indonesia Raya Karena aku berdiri dari pandu ibu Indonesia kebangsaanku Bangsa dan panah airmu Marilah kita bersenuh Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsa ku, rakyatku, semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah padanya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka, merdeka Tanahku, merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka, merdeka Tanahku, merdeka, merdeka Hiduplah indonesia Hadirin dibersilahkan duduk kembali Selanjutnya Untuk kelancaran kegiatan ini Sejeniak kita tundukkan kepala Berdoa bersama Yang akan dibibin oleh Bapak Haji Badruddin SAG MM A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Khamdashyakirin, hamdanna'imin Khamdayuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakalhamdu Kama yambagili jalali wajhika wa'adimi sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami agungkan segala asma kebesaranmu, Ya Rahman Karena engkau yang maha mulia Kami tadahkan tangan kehadiratmu, Ya Rahim Karena engkau lah yang maha mengabulkan doa Ya Allah Dengan mengucapkan puji syukur kehadiratmu Atas segala rahmat karuniamu Yang telah engkau limpahkan kepada kami Pada saat ini kami hadir dalam Musreng Bangwil Provinsi Jawa Tengah Wilayah pengembangan Wanara Akuti dan Banglor Tahun 2020 di Kabupaten Cepara Untuk itu, Ya Allah Jadikanlah acara yang kami laksanakan ini Membawa barokah dan ridamu Ya Allah, Tuhan semesta alam Kami semua bertekad untuk selalu berbuat penuh semangat Berani, tangguh, jujur, ramah Menggembirakan harmonis dan hangat Menuju Provinsi Jawa Tengah yang kayang Untuk itu, Ya Allah Luruskan niat kami dalam membangun Provinsi Jawa Tengah yang tercinta ini Limpahkanlah Ya Allah kepada kami Ketepatan melangkah Kebenaran dalam merencanakan Kegiatan pembangunan Untuk Provinsi Jawa Tengah Sebagai upaya Meningkatkan kesehteraan Menuju Ya Allah, Tuhan semesta alam Ya Allah, Tuhan semesta alam Ya Allah, Tuhan semesta alam Kami sadar bahwa apa yang kami lakukan masih jauh dari kesempurnaan Masih banyak kekurangan dan kesalahan Karena itu, Ya Allah Berilah ampunan yang sebesar-besarnya kepada kami Kepada ibu bapak kami Para pemimpin dan pejuang Serta pendahulu kami Terimalah amal ibadah kami Dan mereka semua Rabbana atina milla dungka rahmatau Wahai ilana min amri